Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang hebat Bagaimana ya kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat Nah sebelum belajar kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Ya Allah ya Tuhanku semoga apa yang akan kami pelajari hari ini Bisa bermanfaat bagi kami Amin Berdoa selesai Nah anak-anakku yang hebat Pada hari ini kita akan belajar tema 2 Selalu berhemat energi dan subtema 1 sumber energi Di pembelajaran 2 kita akan belajar tinggi dan rendahnya nada Nada itu apa? Nada adalah bunyi yang beraturan Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi Ya ada tinggi dan rendah ada kuat lemah Ya ada Apa namanya? Ada keras Ada Lemah Ya Nah manfaatnya apa ya? Kita mempelajari tangga nada Ya manfaatnya apa? Adalah Agar lagu yang dinyanyikan lebih enak didengar Dan mematuhi syarat-syarat menyanyi agar benar notasi angka nadanya Nah Ini contoh manfaat mempelajari tangga nada Dapat mengetahui tangga nada sebuah lagu Dapat menjadikan lagu lebih merdu untuk didengar Kemudahkan dalam bernyanyi agar menghafal tangga nada Nah urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada Ingat ya urutannya tangga Tangga nada Terdapat tujuh nada yang menyusun tangga nada Dari nada rendah ke nada tinggi Nada yang ditulis dengan angka Dinamakan not angka Atau notasi angka Ya Nah Ya coba Mengenal tinggi rendah suatu nada Ya Angka 1 sampai 1 yang ada titiknya Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Ya Do yang gak ada titiknya itu Yang paling rendah Ya Ke atas makin tinggi Nah Coba Nanyanyikan berapa Kita lafalkan bersama ya Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Turun Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Nah Itu ya Dari rendah ke tinggi Kembali lagi ke rendah Nada adalah bunyi yang beraturan Terdapat nada tinggi dan rendah Ya Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada Ya Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi Ya kan Berarti Do yang ada titiknya itu tinggi Ya Oke Nah Kemudian Kita akan belajar juga hak dan kewajiban Hak dan kewajiban di masyarakat Hak itu apa ya Kewajiban itu apa ya Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam Misalnya air Air itu adalah sumber daya alam Ya Yang dapat diperbaharui Artinya air itu tidak akan habis Ya Tapi kita harus selalu berhemat air Ya Tidak akan habis Tapi Kita bisa Kekeringan air Ya kan Bisa Kalau misalnya kita Malas Menanam pohon Ya Sukanya menabang pohon terus Terus kemudian membakar Sampas sembarangan Ya Itu akan menyebabkan Susah airnya Siklus air atau daur air terganggu Nah Kita punya hak Untuk memanfaatkan air Tapi kita juga punya kewajiban Misalnya Hak kita Oh iya Pertama hak itu apa dulu Nah Hak itu adalah Segala sesuatu Yang didapatkan oleh manusia Sejak dalam kandungan Berarti hak itu Segala sesuatu yang harus kita dapatkan Ya Yang harus kita dapatkan Misalnya Menggunakan air Untuk berbagai keperluan Itu hak kita Sebagai manusia Untuk mandi Mencuci Kemudian minum Dan lain sebagainya Tapi kita juga punya kewajiban Terhadap air itu Berarti kewajiban apa Sesuatu yang harus kita laksanakan Setelah mendapatkan hak Atau Segala sesuatu yang harus kita laksanakan Ya Jadi antara hak dan kewajiban itu harus Seimbang Ya Kita mau menggunakan air Tapi kita Harus juga wajib Me Apa namanya Menjaga air itu Agar tetap ada Tetap bersih Misalnya Tidak membuang sampah sembarangan Menanam pohon Ya Itu kewajiban kita Menghemat air Itu kewajiban Ya Jadi kita Boleh menggunakan Tapi harus Menjaga juga Nah Contohnya ini Hak yang diperoleh manusia Dalam pemanfaatan air Hak Mendapatkan air bersih Hak Mendapatkan aliran air Yang lancar Hak Memanfaatkan air Untuk mandi Mencuci dan minum Hak Memanfaatkan air Untuk mengaliri sawah Itu hak-hak yang Diperoleh manusia Dalam pemanfaatan Air Kemudian setelah hak itu Kita dapatkan Kita juga harus melakukan Kewajiban Kewajibannya apa Terhadap air Nah Menggunakan air Sesuai kebutuhan Ingat Ya Jangan Boros-boros Ya Karena lama-kelamaan Air itu bisa Habis Ya Meskipun air adalah Sumber raya alam Yang dapat Diperbaharui Tapi kalau kita Menggunakannya secara Pemborosan Tidak mau merawat Lingkungan Menanam pohon Misalnya Lama-kelamaan Air akan Habis Kemudian yang kedua Menutup keran air Jika sudah tidak digunakan Yang ketiga Tidak mencemari air Dengan limbah Nah itu ya Untuk kewajiban kita Yang harus kita laksanakan Terhadap Pemanfaatan Air Nah Baiklah anak-anakku Mungkin sampai Disini dulu ya Pembelajaran kita Pada hari ini Kita sudah belajar Tentang tinggi rendah Nada Dan Hak dan kewajiban Pak guru Ulas sedikit Nada itu Ada tinggi rendah Ada Ada apa? Ada nada tinggi Ada nada rendah Urutan tinggi rendah Nada disebut dengan Tangga Tangga nada Dari do Sampai do Yang tinggi Ya kan Kemudian hak dan kewajiban Hak itu segala sesuatu Yang kita dapatkan Sejak lahir Atau sejak dalam kandungan Kewajiban adalah Segala sesuatu Yang harus kita kerjakan Ya Semoga apa yang pakur Sampaikan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh